Saudara bersuka cita, malam hari ini ini adalah kesempatan kedua saya datang untuk melayani saudara dan saya percaya pemain musik piano bisa iringi saya pelan, melayani adalah sebuah kehormatan. Amin. Saudara, saya tadi datang pagi sudah naik kereta datang ke Purwokerto, ya sampai di Purwokerto kita tadi makan sate, sate kambing dan it's my favorite, itu sate kambing favorit saya. Ya, Jakarta makan sate kambing, sate kambing banyak di Jakarta, tapi sekali makan gigit paling rasanya enak, asin, manis atau pedas. Tapi di Purwokerto deket-deket perubah lingga lain, sekali gigit sorga terbuka, malaikat turun menari-nari, saking enaknya. Jadi terima kasih buat Om Hermawan yang selalu mengizinkan waktu bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Saudara, saya datang anyway, saya datang kebetulan saya baru rilis buku, saya beri judul bukunya, judulnya adalah Menang Atas Masalah. Ya, saudara bisa dapatkan, kalau tidak salah ada di bawah, saudara bisa dapatkan. Kalau saudara mau gratis, gampang, sebut nama Yesus 1 juta kali, kita kasih gratis. Ya, saudara bisa beli buku di bawah dan sebagian dari penjualan kita akan bagikan untuk anak-anak kita. Karena kebetulan Tuhan percayakan kami untuk melayani 119 anak-anak di Kokoda, ada di Merauke, dan ratusan anak-anak Papua. Karena pada akhirnya hidup itu tidak cuma diberkati Pak, tapi bagaimana hidup jadi berkat buat orang lain. Nah, makanya hari ini saya bersyukur untuk saya bisa membagikan firman Tuhan. Saudara, semua orang datang ke gereja, semua orang datang ke persekutuan, ada banyak mereka yang datang cuma sekedar menghadiri. Mohon maaf, setiap minggu saudara datang ke gereja karena saudara menghadiri. Tapi buat saya secara pribadi, orang kalau cuma menghadiri Pak, tanpa mengalami, hidupnya tidak akan pernah berubah. Saudara, jangan heran ada orang yang tiap minggu rajin pelayanan, rajin ibadah, bahkan rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Tapi hidupnya tidak berubah Pak, karena mungkin mereka cuma menghadiri atau menyelidiki. Padahal yang penting dalam sebuah kekrisnaan adalah saudara tidak cuma sekedar datang untuk menghadiri, tapi saudara mengalami. Makanya Pak, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu penting ketika saudara datang untuk saudara berubah. Belajari dalam Alkitab, saudara baca, saudara ada orang-orang yang rusak kelakuannya. Mereka ditolak, mereka ditinggalkan, tapi satu kali ketika mereka ketemu sama Tuhan, hidup mereka diubahkan. Ada orang yang rusak kelakuannya namanya Yaakub, sama seperti namanya begitu juga kelakuannya. Dia tipu papanya, dia tipu kakaknya, dia tipu mertuanya yang lebih menyedihkan, kambing dombanya juga ditipu. Jadi orang ini Pak terkenal sebagai penipu, tapi yang saya suka dari Tuhan adalah Tuhan saya dan Tuhan saudara tidak pernah menghakimi ketika orang berdosa. Tuhan saya dan Tuhan saudara bukan menghakimi, tapi dia mengasihi. Tuhan tahu dosanya Yaakub, tapi di penyeberangan sungai Yabok, Tuhan cuma tanya, namamu siapa? Saudara, pertanyaan tentang nama ini penting. Kenapa? Karena nama itu menentukan identitas. Seseorang itu dikenal dengan sebuah nama. Dan hari itu Tuhan tanya, namamu siapa? Dijawab sama dia, namaku Yaakub. Yaakub itu orang bermasalah, penipu, membuat masalah. Tapi Tuhan tidak bilang begini, ya pantas saja kamu tipu papamu, pantas saja kamu tipu kakakmu. Saudara, di hadirat Tuhan tidak akan pernah ada penghakiman. Tapi di hadirat Tuhan adanya adalah pemulihan. Nah saudara datang hari ini, saudara harus belajar sesuatu. Bahwa apapun kondisi hidup saudara, kalau saudara temukan sama Tuhan, hidup saudara pasti diubahkan. Makanya orang kalau ketemu Tuhan, Pak, pasti berubah. Pasti. Tapi sayang, ada orang yang datang ke Tuhan cuma minta sekedar pemberian. Ada orang yang begitu. Saya berkali-kali cerita kepada saudara, kepada Jumaat. Anak saya Bradley, itu lucunya minta ampun, Pak. Lucu plus ganteng. Kayak bapaknya, kira-kira begitu. Saudara, satu kali Tuhan ajak. Saudara, saya kadang kesusahan kalau lihat Bradley main dan kemudian saya mau peluk dia. Susah, Bang. Apalagi hari ini Bradley itu suka main, Pak. Lagi suka-sukanya main. Makanya kalau ada orang Kristen hobinya main-main. Ya mungkin masih anak-anak itu. Ada orang yang tiap minggu ke gereja suka main-main dengan dosa. Gak ada pertobatan. Karena mungkin masih kanak-kanak rohaninya. Nah, anak saya Bradley, setiap saya pulang, Begitu dia main, begitu saya panggil namanya dia, dia kadang tidak dengar. Dan dia sibuk main. Itu sebuah pembelajaran dalam hidup saya. Bahwa terbanyak orang Kristen ketika mereka tidak punya apa-apa, mereka cari Tuhan. Tapi ketika mereka diberkati, mereka melupakan Tuhan. Sampai satu kali, saya harus ambil mainan dari tangannya Bradley anak saya. Dan mungkin dia akan bilang begini, Papa jahat. Kok Papa ambil mainan saya? Katanya Papa sayang sama saya. Kenapa Papa ambil mainan saya? Satu hal yang anak saya harus tahu. Ketika saya ambil mainannya dia, bukan karena saya jahat. Waktu saya ambil mainannya dia, karena saya pengen peluk dia. Terkadang dalam hidup Tuhan harus menyingkirkan. Sesuatu yang menurut saudara baik, tapi justru menghalangi saudara dekat sama Tuhan. Pernah gak kita ngalamin masalah dan kita kehilangan sesuatu? Pernah seperti itu? Itu adalah cara Tuhan, Pak. Makanya, jangan cuma saudara sekedar menghadiri, tapi saudara mau mengalami lewat didikan rohani. Kemana Yesus pergi, selalu ada dua golongan orang yang datang kepada Yesus. Yang pertama, golongan follower, orang yang banyak. Orang ini selalu ada, Pak, kalau Yesus buat mujizat. Mentalnya itu mental mujizat. Saya gak anti dengan mujizat. Tapi saudara tanamkan di dalam diri saudara. Jangan suka cari mujizat. Kenapa? Karena orang Kristen ditugaskan Tuhan, bukan untuk mencari mujizat saja, tapi jadilah mujizat atas hidup orang lain. Kayaknya sedih amat nih, kayaknya. Gak usah takut, Pak, dalam hidup. Makan, minum, pakai. Gak usah takut. Bapak model begini, Pak. Saya akan rela kerja keras. Yang penting anak saya dapat susu yang terbaik. Bapak model begini, Pak. Pak tahu yang terbaik buat anak. Apalagi bapak saudara di sorga. Ampun, kemongon. Masih takut dalam hidupannya masalah makan, minum, pakai. Masih. Dia tahu, Pak, yang terbaik. Tapi mohon maaf. Dan dia tahu kapan memberi saat yang terbaik. Dia tahu memberi yang terbaik. Dia tahu saat memberi yang terbaik. Saya gak mungkin, Pak, anak saya usia tujuh tahun. Terus kemudian dia bilang, Dad, beliin mobil dong. Come on. I love my son. Saya sayang sama anak saya, Bradley. Bradley, papa sayang sama kamu. Oke, Pak. Papa sayang sama aku, kan. Oke. Minta mobil dong, Pak. Bapak gila, Pak, kalau saya kasih dia mobil, Pak. Terkadang Tuhan tidak memberi saudara. Belum memberi kepada saudara. Karena Tuhan lihat saudara belum siap. Makanya kesiapan jauh lebih penting daripada berkat yang saudara dapatkan. Aduh. Come on. Hei. Kalau saudara siap. Saudara justru tidak akan tercrumus. Hanya cuma karena urusan berkat. Makanya saudara jangan heran ya. Ada orang yang begitu diberkati, justru hilang. Ada apa yang begitu? Pelajari dalam Alkitab, saudara tidak akan pernah baca. Nah, dosanya Daud apa? Waktu Daud masih miskin. Daud itu, Pak. Kalau dia tulis kitab Masmur. Keren banget, Pak. Keren. Tulisannya dia apa di kitab Masmur? Tuhan adalah kembalaku. Tak akan terkurangan, Pak. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak tak bahaya. Sebab gadamu dan tokatmu. Itu yang menghibur aku. Dia tulis lagi, Pak. Tuhan, bukankah hadiratmu? Dia memuaskan hidupmu. Bos orang, istrinya orang lu. Apain bos? Oh iya ya. Dia tulis kalimat yang indah tentang Tuhan. Tapi justru dia tercrumus dalam pencobaan saat dia jadi raja. Hati-hati. Jangan pernah minta dipromosikan. Kalau saudara tidak siap ketika berada di puncak gunung. Kali terpleset, saudara akan terpanting sampai ke bawah. Kita kadang sama Tuhan, Tuhan berkati aku dong. Belum. Terus belum siap. Terus kemudian anak saya usia 7 tahun namanya berarti, ah papa jahat. Papa gak kasih ke aku. Enggak, nak. Bukan papa gak sayang sama kamu. You're not yet ready. Kamu belum siap. Makanya terkadang ketika Tuhan belum menjawab doamu. Karena Tuhan sedang menguji kesetiaan. Justru pak, orang yang setia ketika dia diberkati. Dia mampu menghargai tentang perkat dari Tuhan. Tapi semua itu terjadi kalau hidup kita ini menyenangkan Tuhan. Makanya maaf ya. Om Irmawan, tolong ingatkan saya. Dan saya akan selalu ingat. Begitu turun dari kereta api, jangan bawa saya ke tempat makan yang lain pak. Selain sate kambing tadi pak. Udah. Itu tempat kesukaan saya. Boleh saudara tawarkan pak. Ada bakmi pak. Nasi goreng pak. Tangking dalam nama Yesus. Itu om. Begitu saya mendarat pokoknya disitu. Jangan lupa om. Why? Kenapa? Sebenarnya banyak yang jualan sate kambing di Purwokerto. Betul gak? Tapi kenapa saya suka ada disitu? Karena begini. Rasanya beda. Itu sate kambing apa namanya? Om. Dua saudara. Dua bersaudara. Kembar mungkin. Ada banyak orang yang jualan sate kambing. Di Purwokerto. Tadi begitu jalan Purwokerto. Tapi om ingatkan om. Sekalipun ada banyak pilihan. Itu adalah tempat yang terbaik. Saudara. Kenapa saya suka makan disitu? Bahkan tadi. Begitu di kereta. Lagi capek-capek pagi-pagi udah mau berangkat. Saya kebetulan saya datang sama staff saya. Saya bilang gini. Nyampe disana. Sate kambing. Tadi sampai agak mimpi-mimpi. Antara bau sate kambing. Oh enggak. Bau kereta di sebelah orang di sebelah. Ada banyak orang yang jualan sate kambing. Gak tahu kenapa saya suka. Karena rasa. Makanya begini. Hidup itu pak harus punya rasa. Rasa itu yang menentukan. Antara saudara dengan orang lain. Boleh jemaatnya banyak. Boleh orangnya banyak. Boleh gerejanya banyak. Boleh persekutuannya banyak. Tapi saya berdoa. Persekutuan. Happy family di tempat ini. Rasanya beda di hadirat Tuhan. Karena orang-orang yang mengasih Tuhan. Jemaat yang datang. Boleh banyak. Tapi saudara. Rasanya beda. Saudara kasih rasa yang terbaik buat Tuhan. Makanya rasa itu pak menentukan. Sayang orang Kristen. Hidupnya. Lihat aja males. Tidak punya rasa. Dan itu menjadi tempat kesukaan saya. Makanya saya beri judul. Judul khutbah saya adalah tempat kesukaan Tuhan. Saudara. Di Israel. Buat orang Yahudi. Itu ada tiga tempat ibadah yang sangat terkenal. Bisa ditampilkan. Saudara bersuka cita hari ini. Katakan amin. Ada tiga tempat ibadah yang sangat terkenal. Yang pertama di sebelah kanan saya. Namanya Tabernakel. Tabernakel ini dibangun oleh Musa. Saudara bisa baca dalam kitab keluaran. Sampai kemudian Tuhan bilang sama Musa. Musa bangun Tabernakel. Yang kedua. Ada namanya Ba'i Suci. Dibangun sama Salomo. Ba'i Suci ini dibangun dengan sangat megah. Tapi ada satu tempat pak. Sederhana. Kecil. Tidak besar. Namanya Pondok Daud. Dibangun sama Daud. Slide berikutnya. Bedanya adalah tiga tempat ibadah ini. Sekalipun ada tiga tempat ibadah. Tapi dibangun dengan motivasi yang berbeda. Yang pertama. Namanya Tabernakel. Kalau saudara baca keluaran 40 ayat pertama sampai kedua. Tuhan bilang begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama. Haruslah engkau mendirikan apa saudara? Kemah Suci. Yakni kemah pertemuan. Mohon maaf. Tabernakel ini berdiri. Karena perintah Tuhan. Apakah perintah itu salah? Tidak salah pak. Tapi banyak orang. Hidupnya. Cuma karena by order. By perintah. Terkadang di perintah mesti jalan. Di perintah baru melakukan. Ada orang yang mentalnya kayak begitu. Taubatannya mesti dikasih tau. Bertaubat ya. Di perintah ayo melayani ya. Di perintah ayo bangun ya. Di perintah ayo memberi ya. Di perintah ayo berjoah ya. Di perintah ayo beribadah. Di perintah ayo berpuasa. Sorry to say. Kalau saudara hidup karena sebuah perintah. Maka perintah itu biasa tidak dilakukan atas dasar hati. Tapi karena kewajiban. Betul gak? Nah itu tabernakel. Tabernakel itu dibangun atas dasar perintah. Yang kedua. Baik cuci Salomo. Satu raja-raja pasal yang ketujuh. Kita baca sama-sama saudara. Satu, dua, tiga. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan. Yakni mesbah emas dan meja emas. Tempat menaruh roti sajian. Empat puluh sembilan. Kandil-kandil dari emas murni. Lima di sebelah kanan dan lima di sebelah kiri. Di depan ruang belakang. Kembang-kembangnya. Lampu-lampunya. Sepit-sepitnya. Semuanya dari emas. Baik cuci Salomo itu dibangun atas dasar kemewahan. Baik cuci Salomo itu dibangun. Semuanya mewah mahal. Berlapiskan emas. Saudara bayangkan. Kendinya aja dari emas. Apalagi. Tempat minumnya dari emas. Sama persis kayak perbalingga. Juga semuanya. Mas-mas perbalingga. Semuanya mahal. Dan itulah baik cuci Salomo. Tapi mohon maaf saudara. Oh my goodness. Saudara tidak akan pernah temukan lagi. Tentang baik cuci Salomo. Saudara tidak akan pernah temukan lagi. Tentang ketabernakal mus. Karena ternyata. Ketika Yesus datang. Kisah para rasul. Menulis dengan jelas. Kemudian aku akan kembali. Dan membangunkan kembali. Apa saudara? Pondok jahat yang telah roboh. Terus. Dan rancut hanya akan ku bangun kembali. Dan akanku teguhkan. Saudara. Kenapa Tuhan suka dengan pondok jahat. Pondok jahat. Namanya pondok sederhana. Tapi tidak dibangun atas dasar perintah seperti tabernakal. Tidak dibangun atas dasar kemewahan seperti baik cuci Salomo. Tapi dibangun atas dasar kerinduan dan pengorbanan. Itu tempat kesukaan Tuhan. Tidak mahal. Tidak mewah. Tidak besar. Tapi Tuhan suka. Itu tempat kesukaan Tuhan. Bahkan saudara tahu. Tuhan bilang sama Daud. Akhirnya aku temukan dia. Namanya Daud. Seseorang yang penan di hatiku. Kenapa? Karena Daud dia tahu bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak tahu model ibadah saudara. Jangan-jangan model ibadah saudara seperti baik cuci Salomo. Cuma karena kekayaan, kemewahan. Makanya mau maaf. Ibadah tidak ada urusan Pak sama musik yang mahal. Tidak ada. Ibadah tidak ada urusan sama baju yang mahal. Tidak ada. Ibadah urusannya di sini Pak. Apakah hati kita benar-benar menyembah dan rindu akan hadirat Tuhan. Orang sibuk pada luarnya. Orang tidak sibuk pada hatinya. Orang sibuk pada tampilannya. Tapi orang tidak sibuk pada penyembahannya. Dan Daud Pak, dia punya itu. Bisa ditampilkan slide sebelumnya. Lihat sederhana banget. Tuhan. 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 Kecil. Tuhan. Tuhan. Tidak dilihat. Hanya Tuhan lihat hari ini. Tidak lihat siapa yang hadir. Tuhan hari ini lihat. Apakah ada hadirat Tuhan ditempati. Dan dengarkan saya saudara. Kalau ada hadirat Tuhan. Apapun bisa terjadi dalam hidup saudara. Makanya orang yang ngalami hadirat Tuhan Pak. Dia tahu bagaimana ngalamin hadirat Tuhan. Saya beberapa tahun yang lalu. Sebelum saya masuk di kotbah saya. Sudah bersuka cita katakan namanya. Saya diundang pelayanan di daerah namanya Samarinda, Kalimantan Timur. Ini kesaksian yang saya bagikan kemarah-marah. Ketika saya melayani ada ribuan jemaat yang datang. Dan ada banyak anak-anak muda yang datang. Tiba-tiba saudara ada anak muda yang. Anak gadis usia 15 tahun datang ke saya. Tiba-tiba dia bilang begini. Pak doakan saya. Dia sudah berderai air mata. Saya mesti doakan apa Pak? Doakan saya. Saya tumpang tangan. Dia dilawat Tuhan. Dia dilati sama Tuhan. Dia jatuh ngalamin hadirat Tuhan. Makanya kadang saudara di hadirat Tuhan itu gak ada gengsi-gengsian. Pak saya kan kepala bang. Saya gak bisa Pak kalau jatuh-jatuh nangis-nangis Pak. Pak, saya kan pembeli persepuluhan terbesar. Saya gak bisa Pak kalau duduk di belakang. Duduk saya mesti di depan. Luas untik juga pantat lu. Ampun. Gak ada urusan di situ Pak. Makanya maaf ya. Worship is talking about your heart. How to connect with God. That's worship. Nah, anak gadis ini saya tumpang tangan. Dia ngalamin hadirat Tuhan. Dia nangis. Nangisnya gak kayak orang purbalingga lah. Orang purbalingga itu nangis di hadirat Tuhan. Gitu, om. Waduh dia nangis. Dia dirapi ngalamin hadirat Tuhan. Saya bilang gini. Bangunkan dia. Saya mau berdoa lagi. Ketika saya mau tumpang tangan lagi. Tiba-tiba dia buka mata. Dia buka tangan. Dia bilang begini. Pak! Dia nangis. Saya bukan Kristen. Oke. I'm shocked. Saya kaget loh. Bukan Kristen. Kok ada di tempat ibadah? Iya Pak. Saya bukan Kristen. Terus saya tanya. Kenapa kamu bisa datang di tempat ibadah ini? Saya sekolah. Di sekolah Katolik. Tis sebudis. Tis sebudis. Dia gak percaya Tuhan. Dia bukan Katolik. Dia bukan Kristen. Saya sekolah di sekolah Katolik. Dan saya diajak teman saya untuk hadir di acara ibadah malam ini. Kamu ngalamin apa? Saya gak tau Pak. Saya ngalamin damage jatrah. Itu semudian kami layani dia. Dan saya baru tau apa yang dialami oleh anak ini. Anak ini menyimpan kepahitan terhadap orang tuanya. Kenapa? Karena setiap dia melakukan kesalahan. Dia selalu ditampar, dipukul sama Papa Mamanya. Sampai satu kali. Dia pernah ambil pisau. Dia mau bunuh Papa Mamanya. Dan. Hari itu. Dia ketemu Tuhan. Bukan Kristen. Saya gak tau saudara sudah berapa tahun jadi Kristen. Tapi gak pernah ngalamin Tuhan tuh Pak. Dan hari itu saya doakan dia. Saya bilang begini. Kamu harus ampuni Papa Mamamu. Dia dilayani oleh hamba Mba Tuhan wanita. Di persekutuan itu. Di KKR ibadah itu. Dan. Selesai. Saya balik ke Jakarta. Tiba-tiba. Sekitar satu bulan setengah. Dengan nomor yang tidak saya kenal. Handphone saya berderi. Dengan nomor yang saya tidak kenal Pak. Biasanya pendeta jual mahal. Ngangkat telpon yang gak ada nomornya. Gak ada namanya. Tapi malam itu Pak. Sekitar jam setengah sebelas. Di Jakarta. Berarti di Sambarinda sekitar jam setengah dua belas. Tiba-tiba. Handphone berdering. Saya angkat. Halo. Shalom. Saya tidak dengar suara yang lain. Selain suara teriakan dan tangisan. Dan lagi-lagi. Tangisannya gak seperti. Ibu-ibu berbalingah. Dia nangis. Sampai saya tanya. Maaf dengan siapa? Saya tidak dengar suara yang lain Pak. Selain suara teriakan dan tangisan. Sekitar satu menit. Dengan suara terbata-bata. Loh kan bisa. Jemaat telepon pendetanya. Kenapa telepon pendetanya Pak? Berantem sama suaminya. Makanya telepon pendetanya nangis-nangis. Kalau gak dikejar hutang. Telepon pendetanya nangis-nangis. Hari itu saya tanya. Maaf dengan siapa? Dia sebut namanya Pak. Saya. Li Chen. Saya langsung ingat. Anak gadis di Sambarinda. Yang ditampar. Dipukul. Sama papanya. Bahkan pernah ambil pisau. Membunuh papa mamanya. Saya langsung bilang begini. Li Chen. Kamu kenapa? Kamu ketahuan. Kamu dipukul lagi. Sama papa mamamu. Kamu ketahuan masuk gereja. Dia cerita. Enggak. Dan kesaksian itu Pak. Saya bagikan di mana-mana. Lewat Thailand. Jadi hari itu. Dia baru beberapa bulan jadi Kristen. Jadi anak Tuhan. Ketika dia pulang ke rumah. Tiba-tiba di jalan. Ada suara Pak yang bicara di hati. Ampuni papa mamamu. Terus. Dia pulang. Papa mamanya sudah tidur. Tapi suara yang kuat itu bicara. Ampuni papa mamamu. Baru tiga bulan Pak. Beberapa bulan jadi Kristen. Tapi roh kudus bicara sama dia. Dia buka kamar papa mamanya. Dia langsung peluk kaki papa mamanya. Dia bilang gini. Papa aku benci sama papa. Aku benci sama mama. Bahkan aku mau bunuh papa mama. Malam hari itu Pak. Papa mamanya kayak gil. Anakku kenapa? Anakku kenapa? Malam hari itu. Di keluarga ini terjadi pemulihan. Dan suara tahu. Selang sekitar hampir dua bulan berikutnya. Saya terbang dari Jakarta ke Balipapan. Naik mobil. Jalan tol belum ada Pak. Empat jam sampai di Samarina. Satu keluarga mereka tujuh orang. Tidak percaya Tuhan. Tapi lewat licen. Tuhan kasih kehormatan kepada saya. Untuk memimpin mereka. Satu persatu menerima Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Satu halpa di hadirat Tuhan. Apapun bisa terjadi. Asalkan kita. Rindu akan hadirat Tuhan. Makanya. Pondok Daud sinerhana. Tapi Tuhan suka. Dan itu terjadi bagaimana kerinduan Daud. Hari itu Daud sudah jadi raja. Dia sudah diurapi. Musuhnya sudah tidak ada. Dia sudah pakai makota. Dia sudah pegang tongkat kerajaan. Tapi ada satu hal yang kurang. Di dalam hatinya Daud. Apa? Dia sudah di Yerusalem. Dia sudah jadi raja. Emas, perak, semuanya dia punya. Ada satu Pak. Yang jadi kerinduannya dia. Dan dia tahu. Dia sudah duduk jadi raja. Dia sudah ada di Yerusalem. Tapi taput perjanjian. Belum masuk ke Yerusalem. Sampai Daud berpikir. Apa gunanya? Kalau kaya. Apa gunanya jadi raja? Tapi kemuliaan Tuhan. Tidak ada. Di Yerusalem. Makanya orang Kristen itu harus mementingkan itu. Mementingkan hadirat Tuhan. Jauh melepihi daripada berkat dan kemewahan. Dia sudah jadi raja. Tapi dia punya kerinduan. Tabut Tuhan harus masuk ke Yerusalem. Maka diaturlah 2 Samuel pasal yang ke-6. 30 ribu orang. Untuk mengangkut tabut Tuhan. Dan ketika dia mengangkut tabut Tuhan. Maka tabut Tuhan itu ditempatkan di kereta. Dan itu Tuhan marah. Karena ketika tergelincir. Ada perwiranya namanya Uza. Perusaha untuk menyelamatkan tabut perjanjian itu. Tuhan marah sampai Tuhan bunuh Uza. Ini sebuah kesalahan. Bahwa Daud membawa tabut kemuliaan. Tidak dipikul. Tapi diletakkan di kereta. Mohon maaf ya. Tidak ada kemuliaan Pak. Tanpa sebuah pengorbanan atas pundak yang sakit. Mau pelayananmu diberkati. Jangan menyerahkan pada fasilitas. Jangan menyerahkan pada kendaraan dan kereta. Tapi punggung pundak. Harus lecet Pak. Karena kita tahu. Di balik sebuah pengorbanan. Pasti ada jiwa-jiwa yang akan bertobat. Dan dimenangkan buat hormat. Kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Kalau saudara mau ngalamin kemuliaan. Kadang kita persis seperti Daud. Dengan cara pertama. Menempatkan tabu di kereta. Pakai fasilitas. Tidak ada kemuliaan. Di balik fasilitas. Anda dihormati bukan karena fasilitas. Anda dihormati dan dihargai. Bukan karena apa yang Anda punya. Anda dihargai dan dihormati. Karena hadirnya Tuhan dan Kristus. Ada di dalam hidup saudara. Nah hari itu ketika dia gagal. Dia takut. Maka. Dua Samuel pasal yang ke-6. Ayatnya bisa dibukakan. Seperti yang saya sudah siapkan. Yang bersuka cita. Katakan amin. Dua Samuel pasal yang ke-6. Dia taruh tabut itu di rumah. Namanya Obed-Edo. Berapa bulan? Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Tiga bulan lamanya. Tabut Tuhan itu tinggal. Di rumah Obed-Edo. Orang Gat itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edo. Dan seisi rumahnya. Ketika jauh gagal untuk membawa tabut Tuhan. Tabut itu disimpan. Di rumah Obed-Edo. Nah. Ini menarik Pak. Kenapa? Karena kita perlu tahu. Siapa sih Obed-Edo. Tolong ditampilkan. Obed-Edo. Fakta mencatat bahwa Obed-Edo itu bukanlah keturunan Israel. Mohon maaf. Obed-Edo bukan anak perjanjian. Obed-Edo bukan umat pilihan. Hari itu terpaksa. Di tengah sebuah kegagalan. Maka tabut perjanjian itu ditempatkan di rumah Obed-Edo. Obed-Edo ini orang Filistin dari Gat. Orang Filistin ini tidak menyembah Tuhan. Orang Filistin tidak menyembah Yehua. Yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Tapi hari itu tabut Tuhan. Ketika di rumah Obed-Edo. Ayat sebelumnya. Tiga bulan. Rumah Obed-Edo. Diberkati oleh Tuhan. Ayat sebelumnya kalau yang saudara lihat tadi. Yang bisa ditampilkan. Tiga bulan Pak. Tidak butuh waktu tiga tahun. Tiga bulan. Tamparan buat saudara. Orang yang tidak percaya Tuhan saja. Kalau ada kemuliaan diberkati. Apalagi saudara yang mengasihi Tuhan. Cuma sayang. Kita tidak ingin kemuliaannya. Kita cuma ingin berkatnya. Saudara mohon maaf. Dimana ada kemuliaannya. Pasti berkatnya menyertai atas kehidupan saudara. Bukan pada tangganya. Tapi tabut kemuliaannya. Dan hari itu. Obed-Edo mungkin bingung. Ini apa ya. Tapi Obed-Edo dia pernah dengar. Ada tabut kemuliaan Tuhan. Dan dimana ada tabut kemuliaan Tuhan. Pasti orang Israel menang. Orang Israel tidak akan pernah berperang. Kalau tabut kemuliaan itu. Tidak diangkat lebih dahulu. Ketika tabut kemuliaan itu diangkat. Maka orang Israel tahu. Ketika tabut kemuliaan berjalan ke depan. Maka setiap pertempuran. Yang mereka temukan dan mereka lawan. Pasti mereka mengalami kemenangan. Dalam hidup tidak usah takut. Saudara mungkin berjalan. Saudara punya masalah. Tapi percayalah. Sama seperti Daud ketika menghadapi Goliat. Engkau datang kebaraku dengan pedang. Tapi aku datang kebaramu dalam nama Tuhan. Ketika kemuliaan Tuhan sudah berjalan di depan saudara. Apapun yang saudara lewati. Hidup saudara pasti akan selalu mengalami kemenangan. Apapun itu permasalahan dan persoalan. Nah. Tiga bulan. Ketika tabut itu ada di rumah Obed-Edo. Diberkati. Yang saya suka dari jauh adalah. Ayat berikutnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud. Demikian. Tuhan. Memerkati seisi rumah Obed-Edo. Dan segala yang ada padanya oleh orang tabut Allah itu. Udah. Ini orang Pak. Mas punya. Kerajaan dia punya. Mahkota dia punya. Ketika ada orang ngomong. Ini penting nih iman. Ketika ada orang yang bicara bilang sama Daud. Raja. Rumah Obed-Edo. Gara-gara tabut milik kita. Diberkati berlimpah-limpah. Begitu didengar sama Daud. Apa yang dia lakukan. Lalu Daud pergi. Dia langsung bangkit. Kak. Tabut kemuliaan bukan milik Obed-Edo. Tabut kemuliaan itu milikku. Iman yang menginginkan hadirat Tuhan Pak. Harus ada dalam diri kita. Daud kurang apa? Udah kaya. Dia raja. Daud kurang apa? Dia udah kaya punya emas dan pera Pak. Tapi dia tahu. Apa gunanya semuanya tanpa hadirat Tuhan. Makanya doa Daud bilang begini. Tuhan. Semua kau boleh ambil daripada aku. Tapi satu hal. Jangan pernah ambil rohmu daripada aku. Sayang. Orang tidak menginginkan roh Tuhan Pak. Orang cuma inginkan. Kak. Tertolong. Sukanya dengar kotor begini. Tiga langkah diberkati Tuhan. Kalau enggak. Tujuh langkah dapat jodoh dari Tuhan. Kalau enggak. Sepuluh langkah supaya kaya raya di dunia nanti mati masuk sorga. Mohon maaf saudara ya. Tolong rubah cara berpikir saudara. Saudara bukan orang dunia yang mencari sorga. Tapi saudara adalah orang-orang sorga. Yang ditugaskan memenangkan dunia. Terlalu murah kalau saudara cuma. Sorga Pak. Kemana? Sorga Pak. Bukan begitu. Ketika saudara hidup lewat hidup sorara. Nama Tuhan dia bermuliakan. Makanya sorga bersorak bukan karena rumahmu tiga atau lima. Sorga bersorak bukan karena mobilmu lebih bagus daripada mobil orang lain. Alkitab mencatat sorga bersorak karena lewat hidupmu. Ada satu jiwa. Pertobat dan mendima Yesus sebagai diri selamat hidup mereka. Itu Pak harusnya dalam diri kita. Makanya ketika Daud dengar. Rumah habis hidup diberkati. Dia langsung berdiri Pak. Enggak. Bukan OBT Daud. Aku yang harus diberkati. Tuhan lakukan mujizat di OBT Daud. Buat Daud. Bukan dia. Aku. Makanya saya suka satu lagu. Kasih short yang ini kosong. Satu hal yang ku rindukan. Ya Tuhan. Selalu berada di dekatmu. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Ini doa Daud. Satu hal yang ku rindukan. Ya Tuhan. Dia kaya. Dia punya masvera. Selalu berada di dekatmu. Dekat. Tapi Tuhan. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Ku menanti. Ku menanti di hadiratmu. Lebih. Lebih dalang. Lebih dari segala yang ada. Jangan lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Jangan lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Ketika dia gagal, tabu Tuhan itu ada di rumah Obed-Edom, dia dengar. Makanya iman itu selalu berawal dari sebuah pendengar. Saudara, miliki iman kalau Tuhan berkati seseorang, gak Tuhan? Aku harus diberkati. Miliki iman kalau Tuhan pakai hidup seseorang, aku akan dipakai oleh Tuhan. Iman itu jangan cuma jadi iman pelihat. Makanya mohon maaf saudara, jangan suka dengan kesaksian kalau hidup saudara tidak jadi kesaksian. Pada akhirnya, tugas saudara bukan menjadi pendengar kesaksian, tapi saudara menjadi pelaku kesaksian atas setiap berkat dan mujizat Tuhan. Dan hari itu ketika Daud tahu bahwa rumah Obed-Edom sangat diberkati, maka yang dia lakukan gak. Dia cari cara, Pak. Apa yang dia lakukan? Saya yakin yang dilakukan oleh Daud demi sebuah harga kemuliaan. Gak banyak orang lakukan itu. Apa? Ayat berikutnya. Dia bilang begini. Dia kumpulkan semua orang. Dan dia bilang. Ayat 13, 2 Samuel pasal 6. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Apabila pengangkat-pengangkat tabu Tuhan itu melangkah maju 6 langkah. Maka ia mengorbankan seekor lembu. Dan seekor anak lembu gemukan. 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan kuat sekuat tenaga. Ia berbaju efot dari kain lenan. Saudara tahu. Dia tahu dari sebuah kegagalan. Makanya orang yang gagal dia akan belajar untuk tidak mengulangi kegagalan itu. Semua orang boleh gagal, Pak. Tapi jangan pernah mengulangi kegagalan ketika saudara pernah melakukan sebuah kebodohan. Saya pernah gagal. Saudara pernah gagal. Semua orang pernah gagal. Dan hari itu Daud dia cari cara. Gagalnya di mana? Ternyata gagalnya adalah sebelumnya tabut itu diletakkan di kereta. Yang kedua dia tidak pakai cara itu. Apa? Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju enam langkah. Jadi hari itu tabut tidak diletakkan di kereta. Tapi tabut itu dipikul. Apa yang dia lakukan? Dia maju enam langkah. Setiap dia maju enam langkah. Dia korbankan lembu. Dan seekor anak lembu gemukan. Ini bicara pengorbanan, Pak. Sayang. Mohon maaf banget. Saya itu males ketemu orang Kristen. Kenapa? Karena terbanyak orang cuma duduk di kursi gereja tapi tidak berkorban. Demi sebuah harga kemuliaan dalam pelayanan. Makanya mohon maaf. Pelayanan akan kuat, Pak. Kalau masing-masing pundak kita. Kita mau berkorban. Ukul beban. Saya mau tanya. Berapa orang lewat hidupmu orang kenal Yesus? Berapa orang selama saudara hidup orang kenal Tuhan? Ini dia punya saudara. Saya bukan penghibur dan atau stand-up komedian yang saudara undang datang di sini untuk menyenangkan telinga saudara. Karena tugas saya adalah enak dan tidak enak didengar. Harusnya orang Kristen menjadi dewasa. Masih berharap tentang mujizat. Orang Kristen yang cuma berharap mujizat. Sorry. Egois banget. Orang Kristen yang cuma berharap diberkati. Sorry. Egois banget. Tadi saya suka tuh worship leader-nya. Timur rasa tahu bacem. Oh yang lembut. Brother asli dari mana? Labuan Bajo. Oh saya udah beberapa kali ke Labuan Bajo. Saudara. Saudara. Apa sih yang kita pengen Pak? Berkat. Kemewahan. Apa sih yang kita pengen? Semakin kaya tiap hari. Hadirat Tuhan Pak. Waktu Papa saya sakit. Papa saya meninggalkan satu legasi. Tentang iman Pak. Waktu itu sampai saya bilang sama Tuhan. Tuhan. Apa sih yang salah sih Tuhan? Saya sudah pelayanan saya jadi hamba Tuhan. Om Irmawan. Saya pelayanan ke China Pak. Saya doakan orang sakit. Orang sakit sembuh. Atas karena adugerah Tuhan. Tuhan sudah bawa saya untuk khutbah keliling ke 34 negara di dunia. Saya tahu Tuhan masih banyak negara yang Tuhan akan bawa saya ke sana. Waktu itu saya berdoa buat Papa saya. Papa saya sakit. Tidak sembuh. Saya sampai bilang sama Tuhan. Tuhan. Apa yang salah Tuhan? Saya tumpang tangan buat Papa saya. Dalam nama Yesus. Tidak sembuh. Sampai kemudian ada seorang hamba Tuhan. Yang badannya sudah melihat lebar ke kanan dan ke kiri. Kalau begitu khutbah teriak. Haleluya. 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 Tidak kira-kira tahu siapa. Saya telepon. Om. Tolong doakan Papa saya Om. Tahu jawabannya dari hamba Tuhan ini apa? Sudah David. Ana jangan khawatir ngana. Kamu jangan khawatir. Papamu akan sembuh. Akan jadi kesaksinya. Saya telepon sahabat saya dari Afrika. Seorang hamba Tuhan. Saya bilang begini. Brother please pray for my dad. Dia bilang begini. Dia doa Pak orang Afrika. In the name of Jesus. Receive the fire. Receive the fire. Healing. Healing. Saudara. Pada akhirnya. Hamba Tuhan berdoa buat Papa saya. Papa saya berpulang. Sampai saya bingung. Apa yang salah Tuhan? Berdoa buat orang sakit. Orang sakit sembuh. Bukankah selama ini. Kalau kita jadi orang Kristen. Pak. Orang Kristen itu harus ngalamin mujizat Pak. Sakit sembuh. Buta melihat. Lumpu berjalan. Orang Kristen itu Pak. Harus ngalamin kelepasan. Apa yang salah terhadap Papa saya? Saya berdoa buat Papa saya. Papa saya enggak sembuh. Tapi buat orang lain. Orang lain sembuh Pak. Ada hamba Tuhan yang berdoa buat Papa saya. Ternyata enggak sembuh. Papa saya berpulang. Tapi satu kalimat. Seminggu sebelum Papa saya berpulang. Papa saya bilang begini. Dia tahu Pak. Saya berdoa. Saya telepon hamba Tuhan. Doakan Papa saya yang enggak sembuh. Dia bilang apa Saudara? Satu kalimat legacy. Semoga Saudara diberkati dengan kalimat ini. Ketika Papa saya berpulang. Pada akhirnya. Keselamatan jauh lebih penting. Daripada kesembuhan. Sorry. Enggak ada gunanya Saudara diberkati. Tapi justru Saudara jauh daripada Tuhan. Pelajari dalam Alkitab. Orang ketika diberkati. 5 roti 2 ikan. 5 ribu. Yesus baik. Buta melihat. Hosana bagi anak Daud. Tapi ketika Yesus ada di atas kayu salib. Mereka enggak ada di sana. Kenapa? Karena iman tidak akan pernah kuat. Tanpa proses dan salib. Ini yang saya katakan. Punda Pak harus mikul tabut kemuliaan. Punda harus mikul beban jiwa-jiwa. Punda harus mikul kota perbalingga. Kalau setiap punda memikul itu. Saya percaya. Kota ini akan dimenangkan. Bagi hormat kemuliaan Tuhan. Makanya Yesus dia pikul salib saudara. Salib yang dipikul oleh Yesus. Bukan salib Yesus. Saudara mau tahu yang dipikul oleh Yesus itu salib siapa? Namanya salib Yesus Barabat. Jadi hari itu ada dua Yesus. Dan tiba-tiba. Pemerintah Romali mereka bilang begini. Hari ini kami akan lepaskan. Salah satu tawanan. Mana yang kalian minta? Mereka bilang. Bebaskan Barabat. Padahal Barabat adalah seorang penjahat. Sedangkan Yesus. Dia ditanya. Apakah benar kamu Raja Orang Yahudi? Dia diem Pak. Apakah benar kamu Raja Orang Yahudi? Dia diem. Tiba-tiba. Dia harus dihakimi. Dijatui hukuman. Untuk dia disalib. Surah tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebelum Yesus pikul kayu salib Pak. Dia udah dihantam. Udah dihajar. Istri saya dokter. Orang Pak kalau sudah dihantam. Dihajar. Udah terinjak-injak. Darah udah tumpah. Badan udah lemes. Tiba-tiba. Mereka bilang begini. Pikul salib itu. Salibnya Yesus Barabat. Salib penjahat. Ini sekul pakai salib itu. Udah lemes Pak. Udah lemes. Dia pikul lagi salib. Udah lemes. Dia pikul lagi. Udah lemes. Dia pikul lagi. Dia sambung. Udah lemes. Jatuh. Dia nyerah. Nyerah. Dia pikul lagi Pak. Dia jalan lagi. Dicambul lagi. Dia pikul lagi. Dicambul lagi. Dia pikul terus. Dicambul terus. Dia campul lagi. Dia jatuh. Dia nyerah. Nyerah. Terkadang dalam pelayanan. Sorry Om Hemarwan. Semua kita. Worship leader. Singer. Terkadang kita harus pikul beban. Kita melayani. Padahal kita sedang berjarah-darah. Kantong berdarah-darah. Bisnis berdarah-darah. Tapi kita melayani. Terkadang kita jatuh. Mari. Angkat lagi salib itu. Angkat lagi. Jatuh lagi. Angkat lagi. Jatuh lagi. Angkat lagi. Karena aku percaya. Tidak ada kemuliaan. Kalau salib itu tidak sampai di puncak bukit Golgota. Dan setiap orang yang sampai di puncak bukit Golgota. Dia harus hadapin kematian. Tapi tenang saja. Saudara. Terkadang dalam hidup. Kita ada di Jumat malam. Kita ngalamin kematian. Tapi percayalah. Hari itu tidak cuma Jumat malam. Ketika Jumat. Yesus mati. Tapi tahukah saudara. Iblis tidak tahu. Bahwa hari Minggu. Yesus bangkit. Kalau hari ini saudara seperti mengalami hari Jumat. Pak. Bisnis mati. Pelayanan mati. Keluarganya seperti mati. Berjoa sepertinya mati. Belum ada jawaban. Percayalah. Kalau engkau setia. Tidak lama lagi. Minggu akan mengalami kebangkitan dalam hidup saudara. Dan yang saya suka dari cerita Yesus pikul kayu salib. Di tengah dia tidak berdaya. Tadi kita diskusi sama Om Hermawan. Di tengah Yesus tidak berdaya. Dia sudah tidak kuat. Tiba-tiba muncul Simon dari Kirene. Siapa Simon dari Kirene? Kita tidak pernah tahu siapa dia. Percayalah dalam hidup ketika saudara setia. Tuhan akan kirimkan bahkan orang yang saudara tidak kenal. Petrus di mana? Petrus. Waktu Yesus mau ditangkap. Dia bilang begini. Tuhan. Sekali sekali. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Di hadapan murid-murid Yesus yang lain. Ketika Yesus bilang begini. Lo tahu gak sih? Salah satu daripada kalian akan menyerahkan aku. Petrus bilang begini. Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Orang Kristen yang model kayak begini. Ngilang ntar. Saudara. Kok saudara kayaknya kaku ini? Banyak masalah. Saya mohon maaf ya. Satu kali ada orang yang bilang sama saya. Padahit. Tenang Padahit. Padahit dalam pelayanan. Tenang. Padahit tidak usah takut. Segala keperluan. Padahit tenang saja. Tuhan akan cukupkan. Jangan tinggal Padahit doakan saya. Padahit mau sekolah. Oh iya Pak. Saya mau sekolah Pak. Tenang Pak. Tidak usah khawatir. Semua tercukupkan. Gak sampai satu bulan. Minggu ketiga. Ilang orangnya. Persif. Seperti Petrus. Orang terkadang dalam hidup. Udah Pak. Tenang. Om Hermawan tenang. Aku akan berdiri Om Hermawan untuk pelayanan. Orang-orang begini Pak. Muncul. Simon dari Kirene. Siapa dia? Gak ada yang tahu Pak. Tapi saudara tahu. Dia mau. Bundanya sakit. Untuk ikul. Rayu Salib. Mungkin hari itu Simon dari Kirene. Apa sih ini? Kenapa harus aku? Coba. Kalau hari itu kita jadi Simon. Jadi Simon dari Kirene. Eh kamu Simon dari Kirene. Angkat. Kayu Salib ini. Ngapain aku harus angkat? Memang siapa dia? Kok gue harus angkat? Dia yang buat dosa. Kok gue yang nanggung? Terkadang dalam pelayanan begitu Om Hermawan. Orang yang buat salah. Kita Pak yang harus layannya. Kita kadang begitu. Mungkin. Simon Kirene. Dia akan protes dan menggerutuk. Dia akan bersungguh-sungguh. Kok aku sih yang harus pikul? Tapi kalau Simon dari Kirene. Dia dengar. Pada hari ketiga. Ternyata. Orang yang salibnya dipikul. Ternyata bangkit. Kira-kira dia bangga gak? Ternyata. Salib yang aku pikul. Orangnya bangkit. Dan dia adalah raja. Segala raja. Dalam hidup pun sama Pak. Ketika kita dikasih beban pelayanan. Kok aku sih? Tapi percayalah. Di balik sebuah beban itu. Selalu ada kemuliaan Tuhan. Yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Pertanyaannya. Mau Pak pundak kita sakit? Kasih tau kanan kiri. Mau pundaknya sakit. Pukuk dikit. Kayaknya nyaman ini. Kayaknya nyaman. Pikul salib. Pikul tabut. Ketika. Mereka pikul tabut. Jalan. Enam langkah. Lembu dipotong. Enam langkah. Lembu dipotong. Enam langkah. Lembu dipotong. Jadi hari itu Pak. Semua. Yang pikul tabut kemuliaan. Mereka berjalan. Di atas. Dia punya jubah. Namanya jubah raja. Dia lepas jubah raja. Dia pakai baju efot. Segara tau baju efot itu apa? Baju efot adalah baju penyembahan. Dia lepas jubah rajanya. Padahal sebagai raja. Dia cuma bilang begini. Eh. Angkat ya. Tabut kemuliaan. Bawa ya ke Yerusalem. Eh. Jangan lupa. Korban ya. Enggak. Dia lepas. Kebesaran dirinya. Sebagai raja. Baju raja dilepas. Dia pakai baju efot. Dia menyembah Tuhan. Jangan cerita dari Obed Edom. Tolong ditampilkan. Ini yang saya suka saudara. Tentang kemuliaan. Huh. Saudara bersuka cita katakan amin. Klip berikutnya. Kemuliaan hanya akan lahir jika ada sebuah pengorbanan. Dan cerita tentang Obed Edom. Orang Filistin. Orang God. Tapi Tuhan kasih kemurahan hati terhadap Obed Edom. Apa itu? Ayat terakhirnya. Satu tawarik. Satu tawarik. Ini 26 ayat 37. Kita baca sama-sama saudara. Satu, dua, tiga. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu asap. Dan saudara-saudara sepuanya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu. Seperti yang patut dilakukan setiap hari. Tiga, lapan. Juga Obed Edom. Dan saudara-saudara sepuanya yang 68 orang itu. Obed Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu di pintu gerbang apa? Baid suci. Orang yang gak dikenal. Orang yang bukan pilihan. Tapi ketika dia izinkan tabut kemuliaan ada di rumahnya. Tuhan ubah identitasnya. Dia diselamatkan. Karena dia jadi penunggu dari baik suci Tuhan. Saudara-saudara. Cerita tentang hidup saya. Satu kali waktu saya melayani di Surabaya. Sekitar 10 tahun yang lalu. Berat badan saya itu cuma 62 kilogram, Pak. Ya kalau sekarang ini ya. Sate, babi, ikan, semuanya masuk ya. Makanya agak bengkak. Tapi tenang aja. Kalau buat orang ada yang tanya loh. Kok badannya gemuk? Jawab mereka. Tanda orang diberkati. Makmur. Gak usah sedih. Ada orang bingung. Udah. Ibu-ibu. Gak usah diet lah. Badan lebar itu tanda diberkati. Yang penting jangan obesitas. Tambah sakit, Pak. Surara. Satu kali saya diundang. Di sebuah persekutuan doa. Waktu itu saya sudah mandi. Sudah pakai minyak rambut rapih. Naik angkot. Datang ke rumah seorang ibu. Saya sudah pakai celana kain. Pakai kemeja, Pak. Malam hari waktu itu. Persekutuan doa. Ketika saya datang. Salam, Pak. Salam, Bu. Oh, Salam. Namanya hamba Tuhan. Hamba Tuhan kurus. Dekil. Kemana-mana yang angkot. Agak ngalamin dipandang sebelah mata. Makanya mohon maaf. Jangan memandang seseorang dari apa yang dia punya. Tipuan, bohong semuanya. Adik itu sudah masuk. Om. Di ibadah. Saya diundang sebagai pembicara. Saya sudah duduk. Kemudian saya nunggu. Kayak tadi. Nyanyi lagu. Nyanyi lagu penyembahan. Nyanyi lagu pujia. Terus kemudian setelah nyanyi. Worship leadernya bilang begini. Saudara-saudara. Sebelum kita diberkati firman Tuhan. Kita akan dengar kesaksian. Datang Pak. Seorang bapak-bapak. Pengusaha. Dari tampilan dan-danan pasti pemilik sebuah perusahaan atau pabrik. Dia kesaksian. Saudara-saudara. Saya diberkati karena Tuhan. Dan saya. Ngalamin berkat Tuhan. Saya tidak punya apa-apa. Tapi saya sangat diberkati. Sekarang saya punya ini rumah, ini mobil, ini perusahaan saya besar. Pabrik saya besar. Dia kesaksian. Itu sampai satu jam. Tuhan surah tau. Tiba-tiba worship leadernya dia datangin saya. Bro. Tenang ya. Tadi yang punya rumah. Saya sudah bilang. Bro gak usah khutbah. Tapi tenang. Nanti dapat PK kok. Saya kayak merasa. Ternyata harga sebuah kebenaran firman bisa tergantikan hanya dengan sebuah kesaksian orang yang kaya. Tenang aja bro. Worship leadernya ini. Ya agak mirip lah sama. Enggak. Bicara. Dia bilang begini. Nanti tenang aja. Enggak usah kok. Tenang. PK-nya dapat kok. Nanti PK-nya ada kok. Saya waktu itu. Serang. Saya langsung berlutut sementara. Habis itu setelah kesaksian terus ada penyemang. Saya nangis Tuhan. Ternyata begini. Jadi seorang hamba Tuhan yang tidak punya apa-apa. Tidak dihargai. Hanya masalah karena saya naik angkot. Dan saya apa adanya? Saya tidak pernah mengukur diri saya dari apa yang saya punya. Saya belajar. Diberkati gampang. Rendah hati susah. Hari ini saya diberkati Tuhan luar biasa. Anda tahu saudara. Ketemu sama pengusaha ini. Setelah selesai ya. Saya habis nangis. Saya ngerasa. Aduh jadi hamba Tuhan yang tidak dihargai sama sekali. Tapi tenang. Kalau di perubah lingga itu. Roti disiapin. Sate disiapin. Tinggal obat kolesterol tidak disiapin. Tiba-tiba pengusahanya itu datang Pak. Dia bilang begini. Kamu pendeta di mana kamu? Siapa? Saya pendeta. Saya lagi sekolah Pak di teologi yang. Oh. Kamu naik apa tadi? Pak izin Pak. Saya naik. Naik angkot Pak. Iya. Iya. Oh iya. Pulang. Dan hari itu. Yang lebih parah lagi. Pengusaha ini kenal dengan mama mantan saya di Surabaya. Lebih parah itu Pak. Tiba-tiba. Saya dipanggil sama mantan saya. Tidak usah tanya namanya siapa. Banyak yang kepo. Tiba-tiba dia tanya sama saya. Mamanya datang. Kamu itu hamba Tuhan. Pendeta. Kamu berani-berani kamu pacaran sama anak saya. Kalau kamu tetap datang ke rumah saya. Saya pinjarain kamu. Oh hari itu Pak. Hancur saya. Yang lebih hancur lagi Pak. Anaknya. Pacar saya. Mantan saya itu. Mantan ini. Mantan ini. Datang Pak. David aku minta maaf ya. Aku harus menghormati mama dan papaku. Maaf ya kita tidak bisa bersama-sama. Untung saya tidak sama dia. Kalau saya sama dia. Saya tidak dapat istri yang secantik dokter Marcella. Sudah kok. Hal itu kayak harga diri udah gak punya. Sudah. Padahal saya ini hamba Tuhan. Saya ngalamin direndahkan Pak. Maka saya mengalami hal yang sama. Empat tahun kemudian. Ketika saya. Pacaran sama Marcella yang istri saya. Sama lagi Pak. Tidak disetujui sama mamanya. Makanya memang terkadang mama-mama itu yang perlu tobat. Ampun. Pak. Eh. Saya hamba Tuhan. Saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara kalau mau tahu tentang cerita hidup saya. Tanya sama Johan tuh. Ini. Ini staff saya yang atur semua jadwal kelahan saya. Dia tahu Pak bagaimana saya gembelnya. Pak. Istri saya dari kecil. Tidak pernah susah. Jadi istri saya itu. Bisnis mertua saya banyak. Mertua saya itu. Di menadu. Punya toko. Punya bengkel. Ganti. Apa. Ganti oli. Punya lahan dipakai. Indomart. Punya ekspedisi. Rumah banyak. Fasilitas banyak. Gobil banyak. Karyawan banyak. Tiba-tiba. Tiba-tiba datang gembel namanya David Herson ngajak nikah. Ditolak Pak. Istri saya dari kecil gak pernah susah. Tiba-tiba istri saya itu kalau kecil. Kalau dia lapar dia tinggal teriak. Mbak lapar. Makanan datang. Nah gue dari kecil. Kalau gue bilang gini. Mbak lapar. Mama gue datang. Kurang ajar kamu ya. Panggil mbak kamu. Kurang ajar. Maka hari itu. Kami pacaran Pak. Oh saya. Saya agak jarang terbuka model begini. Tapi tenang saja. Mertua saya sudah dipulihkan. Dan sudah sayang sama saya. Makanya saya bisa cerita. Dan hari itu. Semua orang ngomong begini di Manado. Isu orang Manado. Kalau suka makan rica-rica pedes. Mulut mereka suka pedes. Dan terbanyak. 80 persen. Ibu-ibu. Mereka bilang apa? Kamu nikah sama David Herson. Kamu nanti makan apa? Masa depanmu tidak jelas. Kamu nanti akan tinggal di mana? Orang ngomongin begitu. Saudara tahu teman-teman istri saya bilang begini. Kamu mikir. Kamu. Masa mau menikah dengan David Herson. Dan saudara tahu. Di antara tiga pilihan. Cowok. Laki-laki yang datang. Kuo yang paling kembel. Datang Pak. Satu cowok. Keluarganya punya usaha bisnis besar. Datang lagi cowok. Keluarganya punya bisnis besar. Bahkan datang cowok di tengah cuma badannya yang besar. Tapi saudara tahu. Ibu saya bilang begini. Di antara ketiga itu. Kamu kesukaan. Jangan sepelekan tentang kesukaan. Mohon maaf. Yang satu Pak. Mobil boleh keren. Yang satu sebelah kiri. Mobil boleh mahal. Tapi yang di tengah. Yesusnya yang paling mahal. Come on. Kami menikah. Dapat angkau 50 juta Pak. Dapat angkau 50 juta. Kontrak rumah. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan. Setelah menikah. Kami akan kemana. Udah bingung nih. Dan itu. Tahun 2021. Tanya sama Johan. Ini kesaksian hidup saya. Tidak punya apa-apa. Mobil tidak punya. Rumah tidak punya. Waktu menikah. Berarti. Tiga tahun yang lalu Pak. Betul. Tiga tahun yang lalu. David Terson. Gembel Pak. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan. Aku mesti kemana. Kami menikah di Bali. Malam. Pertama kami menikah. Saya berdoa. Tuhan. Aku mau kemana Tuhan. Dalam otak saya sudah bilang. Tuhan. Jangan ke Manado. Kenapa Tuhan. Rica-rica pedes-pedes itu. Mulu orang Manado. Tuhan. Saya minta Tuhan balik ke Jakarta saja. Jakarta Tuhan. Jakarta. Tuhan bilang. Enggak. Kembali ke Manado. Dari uang 50 juta. Saya kontrak rumah 35 juta Om. Dari kontrak 35 juta. Masih sisa uang 15 juta. Dan hari itu. Covid. Dari 15 juta. Turun 10 juta. Turun 9 juta. Turun 8 juta. Turun 1 juta. Turun 800 ribu. Turun 500 ribu. Gone. Habis. Sampai tiba-tiba ada tuduhan. Tuh. Gara-gara kamu nikahi. Dia melarat. Susah makan. Tuh Tuhan itu datang. Belum lagi omongan orang Manado. Mulut-mulut yang tidak bersebat. Saya bilang sama Tuhan. Di kamar saya bilang gini. Tuhan. Aku hamba Tuhan. Tuhan tidak malu kalau aku dipermalukan. Aku ini anakmu Tuhan. Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Pak Tuhan kasih saya bisnis dan pekerjaan. Dalam waktu 10 bulan. Tuhan berkasih saya dengan uang cash. 3,6 miliar. Saya bilang sama istri. Beli mobil. Yang paling keren. Paling gede. Beli Pak kita Pak. Itu begitu saya nyetir mobil Pak. Fortuner baru waktu itu. 2021. Untung sudah bertobat. Coba kalau gak ada bertobat. Saya nyetirnya bukan duduk gini. Dalam waktu 10 bulan. 3 bulan. Anda pikir berhenti. Lompat. Saya belikan istri saya mobil. Dalam waktu 10 bulan. 2 mobil. Dalam waktu 1 tahun. Saya belikan istri saya rumah. Harga miliaran. Dalam waktu 1 tahun. Saya beli alat berat. Exavator. 1,4 miliar. Dalam waktu yang bersamaan. Tuhan bawa saya di pemerintahan. Seri orang yang lumayan terhormat. Di kementerian. Salah satu kementerian. Hari ini Pak. Sejelek-jeleknya model begini. Alfred juga Pak. Kalau Alfred agak sombong. Nyebutnya Alfred. Jelek-jelek model begini. Tanya sama staff saya. Saya gak pernah kesusahan. Dengarkan saya. Saya cuma hamba Tuhan. Hulu saya dihina. Sudah gak usah kotba. Nanti kamu dapat PK. Sudah tenang aja. Orang bilang begini. Orang bilang begini. Jangan nikah sama David. Tahu saudara kenapa saya diberkati. Tahu saudara kenapa saya diberkati. Karena saya belajar seperti Daud. Tuhan tak bernakal. Tapi Tuhan suka. Kenapa? Kalau Tuhan sudah suka pada seseorang. Dan orang itu. Menjadi tempat kesukaan Tuhan. Saya lah. Hidupnya pasti diberkati. Saundang saudara bangkit berdiri.